Jumpa lagi bersama kami di Daerik Luarga Kali ini saya akan berkisah tentang Tips untuk pre-wedding yang Yang gratis Kami akan memberi tips tentang bagaimana caranya Membuat foto peranikah atau pre-wedding yang hemat Tapi tetap bagus Ini ada di hotel di Bandung Tempatnya memang fotogenik sih Tapi kalau mau foto pre-wedding Mesti bayar setidaknya Rp350.000 Nah daripada uang segitu Terbuang untuk sewa tempat Kita mending cari tempat yang gratis Tipsnya adalah cari tempat yang Pertama memiliki makna Makna khusus Contoh Waktu kami menikah Kita pilih tempat Yaitu di Kampus Kami pilih kampus IPB Darmaga Karena di kampus itu Tempat kami pertama kali bertemu Lalu saat itu juga sedang libur Jadi kampus sepi Jadi pas timingnya Meskipun sebenarnya gak enak ya Win Karena ada perasaan bersalah gitu Kita masa foto beginian di situasi akademik yang formal Gak juga sih Cuma karena hujan Waktu ini gak sih hujan ya Tapi it's kind of blessing in disguise Kalo hujan itu Kan setelah hujan malah jadi bagus Oh iya Tapi repot ya Mau cantik jadinya jelek Akunya Ya resikonya sih itu Kalo mau foto peranikah sendiri ya Dandan sendiri Make up sendiri Ya make up bisa sih di luar Cuman karena akunya begitu Jadi yaudah make up sendiri aja Tapi bagus Terus udah gitu di retouch di photoshop Gitu jadi aku bisa pake lipstick dari photoshop Jadi rencanakan tanggal-tanggal atau waktu-waktu yang kira-kira akan cantik Kalo misalnya kita berfoto disana Saat musim kemarau Saat kapuk berguguran Saat daun berwarna kekuningan Gak ada sih di Indonesia ya Paling bunga Adanya kalau musim kering Kalo di menuju bulan Oktober Lagi panas-panasnya biasanya Banyak-banyak pohon yang berbunga tuh Udah mulai bermakan Ya contohnya Papi biya Ada yang warna pink Ada yang warna kuning Jadi gak hanya pohon kapuk aja Yang berbunga juga banyak Tentu saja untuk berfoto Kita perlu kamera Sementara itu Jika kita tidak punya kamera yang canggih Yang tidak ada timernya Safe timernya Kita bisa gunakan handphone Waktu kami berfoto di kebun raya Kami menggunakan handphone Dan lumayan kualitasnya ya Ya pake iPhone 4S Kamera belakang Dan dibantu dengan Ya mikirnya apa Pasti white lens Kalo enggak tongsis Tapi kita pake Headset Karena enggak bawa tongsis Karena emang kita enggak punya tongsis Dan ya emang Enggak ada aplikasi self timer ya Emang ada ya Aduh enggak ada Kan harus pake kamera 360 kan Sementara kapasitasnya cuma 8GB Sedih banget Teman-teman pernah liat Foto di Angkor Wat Akar sampe Mencengkram bangunan Di Indonesia ada yang seperti itu Di kota tua Tempatnya sepi Itu bersejarah banget Dan enggak ada yang berfoto disana Jadi kami bebas berfoto-foto disana Nama tempatnya Benteng Timur Benteng Timur itu Satu-satunya peninggalan Perang Jaman Sultan Agung Lawan VOC Dan masih bertahan sampe sekarang Sayangnya memang tidak terawat Daerahnya tuh Didekat tempat parkir Truk-truk Jauh Enggak jauh sih Sekitar Satu kilometer ada enggak ya Dari kawasan kota tua Dari musim patahillah Dan kita jalan kaki saat itu ya Karena enggak ada Jalan kaki panas Sudah gitu mau free wedding Itulah harganya Tapi tempatnya bagus banget Itu Saat mendatangi tempat itu Manfaatkan juga Objek-objek menarik yang ada disana Misalnya Kan enggak ada kursi Waktu itu ada kursen yang terbalik Itu bisa jadi kursi Jadi bagus ya Lalu ada anak-anak Ada anak-anak setempat Diajakin Awalnya sih bukan foto itu Yang saya jagokan Untuk bisa dicetak dan dipajang ya Tapi Ternyata setelah hasil jadinya Kelihatan Justru itu Punya cerita tersendiri ya Jadi Gak cuma memamerkan ke kita berduaannya Tapi Ambience Suasana sebenarnya disana Juga bisa tergambarkan di foto pre-wedding kita Hindari peak hour Jadi waktu ke kota tua ya Namanya kota tua ya Kota wisata Area wisata Jadi banyak orang-orang yang berkunjung kesana Kita datangnya agak kurang pas Karena sebelumnya kita ke Museum Bank Mandiri dulu Nah Museum Mandiri juga jadi spot menarik tuh Hmm Iya Buat tempat Itu ada cafe sepi Oh iya Ada cafe yang sepi Disitu bagus Padahal ya Saat itu lagi ada pameran foto Jokowi Berapa tahun sih? Dalam rangka Seribu hari ya? Seribu hari gak sih? Seratus hari? Eh berapa seratus hari loh Seribu hari mah tiga tahun ya Gak mungkin seratus hari Pokoknya ada pameran fotografi Tentang pemerintahan yang sekarang Jadi rame sebenarnya Museum Mandiri saat itu Tapi di pojok Masuk kan Museum Sebelah kiri Nah di pojoknya ada cafe sepi Enak banget Disana bagus lagi spotnya Cahayanya oke pas ya Kalau misalnya datang kesana sekitar jam 10-an Kayak gitu-gitu pas lah Jam 10-11 Kemarin saat pernikahan kami Selain foto yang kami potret sendiri Ada juga foto yang dibuat oleh fotografer profesional Yang di kampus tadi Kebetulan ada teman Ya saling apa ya Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme lah Perbanyaklah rekan Dan perbanyaklah Sahabat Enggak kamu kalau banyak rekan Enggak kamu dikit Terima kasih sudah menyaksikan kami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa